ini juga saya barusan buka tidak tumbuh bijinya di tanah kita bisa ganti sama ini masih gini banyak, tidak ada yang tumbuh ya strawberry kita terlalu banyak daun ya jadi kalau strawberry dicacar dulu dipotong kecilkan sih ya kalau kayak gini ini membantu cacing lebih besar daripada yang ini ini ada yang selesai tumbuh ternyata kita lagi kalau udaranya udah nagul sudah sedih sekarang jam 10.53 tanggal 12 April 2020 saya mau ngasih lihat ini ya yang bahkan di kamar aja gak bisa fokus karena warnanya mirip sekali dengan daun coba kita ambil biasanya gampang kok main dia ini dia tersangkanya ya bulat yang ada tanduknya ini dia tersangkanya ya bulat yang ada tanduknya yang sering makan daun si kalalili kita saya jarang banget bunuh jadi biasanya saya ambil terus saya buang aja ke tempat lain itu dia bergerak dia gak berbulu dia gak berambut yang ada racunnya itu jadi gak masalah ini ini adalah cengkang pisang yang kemarin sore kita pakai potong-potong ya terus sekarang saya mau kasihin dia ke ini ya jadi ke potnya si negami ceruk negami segenggam terus sisanya saya kasihin lagi ke yang lain ini kita ke ceruk negami ini nih biar dia sejur nah yang besarnya kita kasih ke kenikir aja ya disini supaya gak kosong bagian ini ya terus kita punya masih banyak oh saya mau ngasih ini ke lemon ke jeruk ke pohon lemon jeruk itu yang ada minnya ya nah kita tumpahin aja langsung ke tengah-tengahnya ini gak apa-apa deh biar subur semuanya aja deh kita kesanakan ini kita dari sini sisanya kita kesenin semua tempat atasnya berantakan banget kita rapihin ya kita rapihin ya cara ngerapinnya itu dengan cara gini-gini aja sekarang jam 17 lebih 8 saya ternyata ada 6 ya ini bukan 7 1 2 3 4 5 6 ini yang sisa kemarin kita tanam itu yang bijinya itu kita semain diatas tisu sekarang saya mau pindahin ke 6 6 ini ke botol bekas kita botol lois kita yang belum tumbuh juga jadi hari ini jadwalnya adalah memindahkan semen-semen ini jadi kenapa milih sore karena biar dia ada adaptasi dari sore ke pagi kalau misalnya dari pagi nanemnya nanti siang panas dia pasti bakal langsung layu apalagi tempatnya kan terik banget ya pas siang-siang sampai sore karena daerah rumah saya itu dapat matahari dari siang sampai sore dan itu full banget itu dia cabai yang kemarin kita mau ambil sekarang kita ambil ya ternyata emang dia susah copot deh kalau copot kayak gini berarti harus cepet-cepet dimasak kalau enggak dia bakal cepet layunya Alhamdulillah jadi bibit yang tadi udah ada ya dimasukin semua kesini tapi saya lupa yang mana ternyata ada satu yang perlu saya pelajari adalah beberapa dari bibitnya ternyata nggak naik gara-gara emang ketinggian jadi pas saya eh kedaleman jadi terlalu dalam menaruh bibitnya jadi pas saya gali buat nganem yang bibit tadi ternyata ada di tengah-tengahnya gitu sih ini itu tumbuh ternyata kecambahnya tapi masih di dalam tanah makanya yang kelihatan tumbuh semua saya didiemin aja biar dia tumbuh sudah sudah digali ya saya diemin aja nggak ditumpuk lagi sama yang baru karena saya ingin dia tumbuh dengan sendirinya gitu ya akhirnya seperti inilah pokoknya pelajaran dia buat saya kalau nanem nggak usah dalam-dalam dimasukin ya saya pikir pertumbuhan kali kerlinya sedikit terhambat dia jadi lambat tumbuhnya mungkin karena tempatnya dipindahkan ya jadi dia harus adaptasi lagi sama seperti ini red russian kita kali red russian dia juga sibuk dengan adaptasinya bukan dengan pertumbuhannya jadi dia masih sering layu terus nanti tegak lagi layu lagi, tegak lagi nggak apa-apa lah tapi nanti setelah mereka adaptasi pasti mereka bisa tumbuh dengan rimbun lagi seperti sedia kalah apalagi tanahnya kan udah semakin kaya dengan ya semoga lah unsur hara ya sekarang jam 17.12 ini oh ya tanggal 13 April ya sekarang 2020 ini tanaman ke rumah kita dan kita harus ambil tanaman liarnya hari ini kita harus siram walaupun kelihatannya masih basah tapi hari ini terik sekali takutnya besok pagi malah panas lagi dan lupa nyerap terus ini cabai kita belum merah-merah juga kalai ya kalai ya kalai ya so juga tidak membesar-membesar mungkin sedang mas penyesuaian diri orang yang dibawa sekarang pindah ke sini ya kan ya sepertinya pokoknya ini persemayaan kita nggak ada yang tumbuh ya ini menguning ini taruh aja di sini ditambah tapi roselanya membesar kok Alhamdulillah sekarang kita lihat cabainya ini ada satu di sini ini dua dan tiga ada yang udah bisa diambil belum belum ya masih kuat-kuat nanti aja terus ini ada telang tuh di dalam sana kita ambil aja telangnya oh ada lagi kita panen banyak hari ini ini satu saya nggak bisa lihat cabai yang ini udah mulai berubah warnanya nggak tahu dia bakal merah atau emang bakal busuk ini yang ini ini Alhamdulillah dapet satu ada lagi di sini ada lagi ada satu lagi ada satu lagi nah cobot sama pohonnya sama tanamannya kita dapet tiga Alhamdulillah ininya kita jatuhkan sekali kita hari ini tidak layu kalau saya nggak salah jadi dia udah mulai bertahan hidup di sini udah keli juga bagus Alhamdulillah oh iya saya mau lihat sesuatu nah disitu ada ya ini nggak tuh pohon apa dia tumbuh sendiri kita tunggu dia sampai gede aja kalau misalnya nanti udah tumbuh daun sejatinya dan udah kelihatan kira-kira itu apa kita pindahkan saja juga karena tumbuh juga nih si pakcoy jadi kita harus nunggu ya tanaman itu yang besar baru dipindahkan biar dua-duanya hidup kalau misalnya si bibit yang tumbuh ini tanaman yang tumbuh ini itu tanaman buah misalnya kita harus selamatkan ini dia pakcoy kita ini dia pakcoy kita ini adalah kangkung kita kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya itu kalau misalnya ini itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati